Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Selamat malam Ibu Bapak saudara wilayah 1-12 GKJW Waru. Ibadah pada malam hari ini bertepatan dengan ibadah perkunjungan atau ibadah patuen di mana saat ini dilaksanakan di wilayah 2. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Sakir, di mana pada saat ini bersedia dan telah menyiapkan tempat untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mulai saja ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, hendaklah di dalam hati kita mengatakan demikian. Ibadah pada saat ini kami imani dan dalam kuasa Allah Bapak pencipta langit bumi serta isinya yang pemeliharaannya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan roh kudus tercura atas kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kitung jemaat. Kitung jemaat nomor tiga kita nyanyikan pada baik yang pertama saja. Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan roh kudus tercura atas kita. Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan roh kudus tercura atas kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar Allah Bapak di dalam kerajaan surga yang mulia akan mengucap syukur ya Tuhan. Pada malam hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah perkunjungan, untuk dapat melaksanakan ibadah perkunjungan di wilayah dua ini. Tuhan terima kasih semua itu terlepas daripada pertolonganmu saja sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ini. Tuhan ampunilah akan segala kesalahan kami, ampunilah akan segala kesalahan kami yang kami berbuat dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, baik melalui perkataan, perbuatan maupun melalui hati dan pikiran kami. Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasamu. Kita sucikan rumah dan ruangan ini Tuhan jauhkan daripada kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui kitung jemaat nomor. Kitung jemaat nomor 4 kita pujikan baik yang pertama saja. Kitung jemaat nomor 5 kita pujikan baik yang pertama saja. Ibu bapak saya ada cerita singkat tidak terlalu panjang, yaitu tentang suatu keluarga. Suatu keluarga, satu ibu, dan tiga orang anak. Si ibu menanyakan kepada ketiga anaknya, sebut kita anak yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ibu tersebut menanyakan kepada tiga anaknya, perihal mengasihi. Pertanyaannya begini, seberapa besar kasihmu kepadaku? Hanya tiga kata. Seberapa besar kasihmu kepadaku? Itu pertanyaan yang disampaikan kepada ketiga anaknya. Pertanyaannya singkat, tetapi jawabannya yang kita biasanya sangat berat sekali untuk menyampaikan. Anak yang pertama menjawab, Kasihku kepadamu, ibu, seperti halnya kuku yang panjang, dipotong dan tumbuh, dipotong dan tumbuh, dan tumbuh lagi. Kesimpulannya bahwa kasih anak pertama itu terhadap ibunya, tidak akan ada putusnya, biarpun itu dipotong. Kemudian anak yang kedua menjawab, Kasihku kepadamu, ibu, seperti langit, yang tinggi sekali, biarpun kelihatan, tetapi jaraknya tidak terukur. Kesimpulannya, kasih anaknya yang kedua terhadap ibunya itu sungguh tidak terbatas. Kemudian anak yang sibung suhu, anak yang ketiga, menjawab demikian. Kasihku tidak bisa disampaikan melalui kata-kata, singkat, tetapi penuh penafsiran yang berbeda-beda. Mungkin setiap orang setelah mendengar jawaban itu akan menafsirkan begini, mungkin yang lain begitu. Jadi susah untuk ditebak. Tetapi setidaknya jawaban ketiga anaknya tadi melegakan hati ibunya bahwa semua mengasihi ibunya. Semua anak-anaknya mengasihi ibunya. Biarpun itu jawabannya ada yang berbeda-beda. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Yohanes 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-18. Ini adalah ayat yang akan kita jadikan dasar dalam kita, renungan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon pembimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami serahkan di dalam kami belajar untuk merenungkan akan firmamu. Tetapi tak lepas dari itu Tuhan, Engkau juga urapi hambamu yang akan menyampaikan akan firmamu. Biarlah apa yang akan disampaikan, biarlah gendakmu saja yang jadi, bukanlah gendaknya. Engkau juga siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firmanmu tinggal dalam hati kami. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Monggo Mbak Ratih dibantu untuk membacakan 1 Yohanes 3, 1 Yohanes pasal 3, ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. 1 Yohanes 3, ayat 11 sampai ke-18, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti kahin yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menerita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Amin. Ayat next yang kita pakai pada malam hari ini, yaitu yang ke-18, yang terakhir. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, tentunya kita tidak, tentunya bukan hal yang aneh tentang, atau mungkin kita sering mendengar tentang peristiwa kain dan hapil. Kain dan hapil. Kain adalah seorang petani dan hapil adalah seorang penggembala ternak, andik dan kakak. Saat itu kain juga mempersembahkan, kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, juga hapil memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat itu yang diterima adalah persembahan hapil adiknya, sehingga kain sangat marah, panas adiknya, dan dia membunuh adiknya. Kejahatan yang pertama, pembunuhan yang terjadi pada saat itu, sejak manusia ada hingga saat ini, diawali oleh kain dan hapil. Setelah itu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Mulai berzinahan, menipu, membunuh, merampok, dan lain-lain sebagainya. Berturut-turut. Sehingga Tuhan harus memberikan suatu perintah kepada seseorang untuk memeringatkan manusia untuk tidak melakukan atau harus melakukan yang ini atau yang itu. Berikutnya, Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah peristiwa banyak kejahatan, Israel juga melakukan banyak kejahatan yang katanya Israel dipilih oleh Tuhan, tetapi banyak juga kejahatan yang dilakukan. Sehingga Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan perintah Tuhan. Sepuluh perintah Tuhan. Keluaran 20 disampaikan. Suatu perintah yang disampaikan untuk mengasih baik itu hubungan antara manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia. saya kira masih ingat semua tentang sepuluh perintah Allah ya. Apa? SMP. Pasti juga. Sepuluh perintah Allah. Dua lobatu. Musa di gunung. Apa? Si. Sine. Kasihilah. Eh, sorry. Yang pertama, yaitu jangan ada ala jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Kemudian, jangan membuat patung dan menyembahnya. Kemudian, jangan menyebut nama dengan sia-sia. empat, ingatlah karena sahabat yang kutuskanlah dia. Nah, yang terhormati ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengenik harta sesamamu ya. Ada enam yang diperuntukkan untuk manusia. Ada empat yang diperuntukkan hubungan kita sama Tuhan. Jadi setelah kejadian itu, Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada umatnya, ini loh, aturan yang harus kamu penuhi. Tetapi apa yang terjadi setelah Musa diberikan, apa namanya, diberikan perintah supaya disampaikan kepada kepada umatnya. Apakah diterima? Rupanya tidak. Rupanya manusia masih masih apa itu? Masih susah untuk diatur cari enaknya sendiri. Sehingga ada nabi-nabi yang lain. Banyak nabi-nabi yang tidak hanya ditentang, tidak hanya dilawan, tetapi bahkan dibunuh oleh mereka. saya masih ingat pada waktu tahun 1989, sudah lama sekali, mungkin saya lebih dulu daripada Mas Onasama Amparati, pada saat saya kataksasi tahun 1989, 1989, di GKJW Surabaya waktu itu. Kataksasi tahun itu, almarhum GI Guru Injil Iswoto Sumito pada saat itu, berarti 31 tahun yang lalu, saya masih selalu mengingat. Beliau mengatakan demikian, kalau kita manusia, kemudian kita mau menolong semut, nah ini, semut itu biasanya berkumpul, berjalannya itu berkumpul, bergerombol, pada saat semut mengangkat makanan, memindahkan makanan dari suatu tempat ke tempat lain, mereka berkumpul, 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 dan jalannya itu tidak lurus, padahal kita tahu lurus itu lebih cepat, tapi dia berbelok, belok, belok, gitu. Nah, kita sebagai manusia coba sih, aku tak tolong semut ini, tak pindahkan di makanan ini, dari sini, sesuai dengan tujuannya yang di sini, terus, 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 apa yang terjadi? Semut itu bubar, kacau, panik, takut, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan Tuhan. Banyak kejadian setelah Musa diturunkan banyak nabi-nabi, ternyata masih banyak juga umat Tuhan yang tidak mau menurut dengan kehendak Allah. Kalau misalkan Tuhan itu melakukan kehendaknya sesuai dengan kemauannya dia, wujudnya dia, sama dengan semua tadi. coba kita baca di keluaran keluaran sembilan belas, keluaran sembilan belas yang ke tujuh belas sampai ke lapan belas, saya bacakan ya. Keluaran sembilan belas, keluaran pasal sembilan belas yang ke tujuh belas sampai yang ke lapan belas. Kita baca untuk, kita bersama. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari Perkeman untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun di atasnya dalam api. Asapnya yang membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu bergetar sangat. Lihat. Itu belum ketemu sama Tuhan seperti itu. Jadi kalau Tuhan mau menolong manusia langsung, Tuhan Allah menolong manusia secara langsung, mungkin ini yang bakal terjadi. Bukannya kita makin selamat tapi makin kacau, hancur, panik, takut. Tidak karu-karuan sudah seperti yang tadi semut yang kita tolong. Sehingga karena kasihnya Tuhan Allah kepada manusia yang banyak dosa melalui Tuhan Yesus, melalui wujud manusia untuk mengarahkan manusia tadi. Sama kalau kita mau menjelma jadi semut dan kita arahkan semut, mungkin itu lebih bagus. tapi karena kita manusia, kita pindahkan barang itu semutnya berkacau. Kalau Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus disitu dan memimpin kita untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu suatu wujud kasih setia Tuhan kepada kita semua. Yohanes 3, 16 karena begitu besar kasih Allah akan nasi dunia sehingga dia mengadukan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya dia jangan kenasa melainkan berolah hidup yang kekal. Kalau Tuhan pakai caranya sendiri seperti tadi baru dia kaki gunung sudah ada gemet apa itu bergoncang hebat berwujud api diselimuti oleh awan sehingga melalui Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus juga masuk mengeluarkan suatu hukum yang tidak kalah apa itu yang tidak kalah makna dan artinya dengan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Tuhan Allah kepada Musa yaitu yang seingat hukum yang terutama dan yang terutama kasihlah Tuhan alam dengan setiap batimu dan seterusnya kemudian yang kedua yaitu khusus buat manusia yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tidak disebutkan itu manusia yang mana Tuhan tidak sebutkan eh golongan eh agamanya yang itu saja eh yang rasnya suku Jawa saja yang lain jangan dikasih tidak mengatakan seperti itu eh orang Israel saja orang Samaria jangan atau orang Filistik tidak mengatakan seperti itu Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kalau kita sakit kita obati orang lain sakit juga orang lain kita obati kembali ke cerita yang awal tadi si ibu untuk menanyakan seberapa besar kasih dijawab yang pertama seperti kuku yang kedua seperti langit yang ketiga tidak bisa dikatakan dengan kata-kata disampaikan dengan kata-kata kelanjutan dari cerita tersebut pada suatu sore ibunya memasak ceritanya pada saat memasak membutuhkan garam karena garam di dapur habis membantah tolong pada si bungsu si yang nomor satu tetapi apa jawabnya saya capek ibu habis bekerja turunlah ke anak yang nomor dua apa katanya saya habis mengerjakan pekerjaan sekolah saya ingin istirahat dulu anak yang ketiga dijawab saya akan belikan ibu tetapi ibunya heran kenapa kamu gak juga istirahat si anak bungsu mengatakan setelah ini saya akan istirahat dari ketiga anak tersebut bapak ibu mana di antara ketiga ini yang benar-benar mempunyai kasih terhadap ibunya tadi waktu kelesan dia mengatakan saya tidak bisa menceritakan dengan kata-kata tetapi begitu dimintai pertolongan dia langsung berangkat dimintai pertolongan untuk membutuhkan garam langsung berangkat jadi kesimpulannya kasih ini tidak hanya diceritakan kasih itu tidak hanya diajarkan kasih itu tidak hanya didengar tetapi kasih itu untuk dilakukan dilakukan di dalam setiap kehidupan kita Tuhan katakan kasihilah sama manusia tidak memandang yang mana apa sih sebenarnya kasih itu nah ini pertanyaan buat kita saya dari tadi ngomong kasih 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 itu apa sih nah coba kita lihat di 1 Korintus 1 Korintus di samping 1 Korintus 13.04 eh 13 pasal 13 ayat 4 1 Korintus 13.04 saya baca untuk kita semua pasal 4 sampai pasal 5 kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi ia bersuka cita karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu ini sudah gamblang buat kita apa sih kasih itu apa sih yang harus kita kerjakan terletak sesama kita sudah dijelaskan seperti itu mulai dari Musa mulai dari Yesus Kristus mulai dari Korintus Rasul Paulus sampaikan sudah banyak sekali tinggal bagaimana respon kita dalam melaksanakan kasih itu kita sudah mengetahui tinggal kita mau tidak kita melakukan dan bagaimana kalau kita tidak mau kita hanya mendengar saja tapi tidak juga melakukan kasih itu yang pertama kita naik sedikit di pasal ayat yang ke satu yang paling atas sekalipun aku dapat berkata-kata 1 Korintus 13 ayat yang pertama sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia bahasa manusia seberapa banyak bahasa manusia tidak terhitung banyaknya kalau di Indonesia bahasa manusia sudah banyak sekali dari suku-suku bangsa apalagi sedunia ditambah lagi ini saya lanjutkan tetapi ulangi bahasa manusia dan bahasa malaikat wah ini sampai bahasa malaikat pun disebut tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan tanang yang kemerincing tidak ada gunanya kita ngomong aku akan mengasihmu Tuhan aku akan mempersembahkan hidupmu sebagai pelayanmu sepenuh hati aku akan siap membantumu dalam menyelesaikan yang lain tapi kalau kita tidak melaksanakan kasih melaksanakan ini yang dikendaki Tuhan jangan sampai kalau di tempat kami istilah itu omong doang jangan sampai kita ngomong tapi kita juga harus melakukan di dalam kehidupan kita itu yang dikendaki dari Tuhan jadi jangan kita bilang mengasihi kepada Tuhan jangan kita berkata mengasihi kepada Allah kalau kita tidak bisa mengasihi kepada manusia 1 Yohanes 4.20 katakan jika orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara-saudaranya maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya ngomong saja orang yang kelihatan saja dia tidak mau mengasihi apalagi Tuhan yang tidak kelihatan sedangkan di tempat lain dia sering mengomong sering mengucapkan aku mengasihi Tuhan tapi di tempat kita tidak tidak ada jika jiwi warut tidak ada mungkin di tempat lain ada kita tidak ada kita semua siap untuk melaksanakan versi Kristus kemudian di dalam judul berikut juga dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru kasih yang dilakukan maksudnya sebagai tanda hidup baru tanda hidup baru hidup yang lama sudah ditinggalkan kemudian kita masuk ke hidup yang baru kita sering mendengar ini hidup yang baru lahir baru pada waktu kita baptis pada waktu anak kita baptis pada waktu kita melihat seseorang di baptis baik itu baptis anak-anak maupun baptis apa dewasa pak pendeta maupun bu pendeta sering katakan lahir baru yang lama ditinggalkan kehidupan yang baru pak pendeta dan perempuan pendeta menyampaikan seperti itu bukan berarti selesai disitu karena Tuhan mengendaki kita melakukan kasih tersebut sehingga kita benar-benar menyandang yang namanya tadi itu baru tanpa kita melakukan tanpa kita mengekspresikan terhadap lingkungan kita saudara-saudara kita tanpa memandang golongan tanpa memandang agama jangan kita disebut sebagai orang yang mendapatkan hidup baru kiranya renungan kita yang singkat pada malam hari ini dapat kita pakai untuk meng koreksi diri kita apakah kita sudah melakukan seperti yang dikendaki Tuhan apakah kita hanya mendengarkan saja apakah kita hanya mengajar saja tetapi Tuhan mengendaki kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari amin kita memuji Tuhan kembali untuk merespon firman kita pada malam hari ini kita memuji melalui hidup pasamuan jemaat nomor 351 baik yang pertama saja yang dikertas hidup pasamuan hidup pasamuan jawa kbc indahin saduluran malam hari ini mengembangkan pangeran Sambil ini ngecemi Omi yang kodi Tampian beto agomo Ame kekolongannya Tunggara semangat Tidak manusan Tunggara semangat Tidak manusan Tunggara semangat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan kami percaya Engkau mempunyai kehendak sendiri atas kejadian tersebut. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga tetap melindungi pemimpin-pemimpin bangsa kami, terlebih Engkau juga melindungi kami anak-anakmu Tuhan dari segala marabahaya. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa bagi gereja kami GKJW Waru. Tuhan kami percaya Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Majelis dan segala pengurus yang lain, juga warga, segenap warga GKJW Waru kami percayakan kesehatannya hanya dalam tangan kuasamu. Perlindungan hanya ada dalam dirimu saja. Segala kegiatan dan aktivitas Tuhan dimana pada saat ini semua dilaksanakan melalui online. Kita belum bisa melaksanakannya normal tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap kuatkan iman kami untuk selalu senantiasa percaya kepada-Mu. Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Di antaranya Bapak Sri Kinario, Tuhan dimana pada saat ini beliau sedang mengalami sakit yang cukup parah, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan mempunyai, Engkau akan memberikan yang terbaik buat keluarga maupun Bapak Sri Kinario. Dan kami percaya Tuhan hanya kesembuhannya sajalah yang akan mereka dan keluarga tersebut peroleh. Sehingga keluarga tersebut dapat bersama-sama dengan kami, berkumpul, terlebih Tuhan di dalam kami menyongsong eranya normal nanti. Tuhan terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami juga mengumpulkan sebagian daripada harta kami. Sungguhlah tidak sebanding Tuhan apabila dibandingkan dengan harta yang selalu melimpah, berkat yang selalu melimpah daripada-Mu kepada kami. Tetapi Tuhan melalui berkat yang sedikit ini, Tuhan kiranya dapat dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan namamu. Bagi pengelola persembahan ini, Tuhan kiranya Engkau juga berkati, berikan kekuatan, terlebih Bapak kekuatan iman di dalam mengelola persembahan tersebut. Sisa harta yang ada di tangan kami, Tuhan kiranya Engkau juga berikan kebijakan kepada kami untuk dapat kami melakukan, untuk dapat kami mengolah harta tersebut secara bijak. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Satir yang telah bersedia dan telah menyiapkan tempat untuk ibadah ini. Tuhan kami percayakan keluarga ini, kesehatan, kekuatan, perlindungan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan Tuhan keluarga ini sebagai obur dan lilin yang dapat menerangi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan kami alaskan di dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada rekanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang tersalah pada kami. Janganlah kami kecobaan, tetapi lepaskanlah kami dari badan jahat, karena kita mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi lagi, memuji Tuhan melalui penjemaat nomor 415. Bahwa baik bersulingan betul, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa kan男 Bapak-ibu yang terkasih dan yang mengasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan selalu memberi kita langit cerah tanpa mendulu. Bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan akan selalu memberikan kepada kita Kekuatan untuk dapat melaksanakan Segala perintah-perintah Tuhan Terimalah berkat dari Tuhan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran kita Dalam Yesus Kristus Amin Bapak terima kasih 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 Amin Kepada Bapak, Ibu, Saudara Milai 1 sampai 12 Agar selalu mematuhi protokol kesehatan Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai Kita diharuskan untuk selalu memakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan setiap waktu Kiranya Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih Bapak 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 terima kasih